Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dipertemukan kembali melalui telekonference dengan Wilfrida. Wilfrida merupakan bekas TKW di Malaysia yang pernah dibantu oleh Prabowo lepas dari ancaman hukuman mati. Kasus hukum tersebut terjadi pada tahun 2015. Prabowo berjanji akan temui Wilfrida jika ada kesempatan ke Atambua. Wilfrida, sayang Tuhan Sibua, Wilfrida lagi dimana sekarang? Wilfrida, bagaimana dulu ceritanya sampai Wilfrida dihubung gantung tidak jadi? Tengah Pak Prabowo, bagaimana itu? Ya betul Pak Bapak benar Pak Prabowo datang ke pengadilan waktu anda di Sidangkan? Ya betul Pak Bisa curi-curi bagaimana kisahnya? Sisa Pak Pak Prabowo menolong anda? Bisa bicara bagaimana dulu bertemu Kenapa Pak Prabowo menolong Wilfrida? Sebelumnya Selanjutnya 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 setelah lidah Ibu raja Yusuf. Selanjutnya 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 bisa menjadi KISAH pessoal doit Co Clint L wisely Waktu itu Pak Prabowo datang bagaimana? Waktu itu dia datang di benda, Pak Sebelumnya tenang dengan Pak Prabowo? Ya, saya tenang Terus Pak Prabowo yang menghidupkan acara untuk Frida? Ya Bagaimana isu siapa yang bayar penasarannya? Bapak Prabowo Berapa kali Pak Prabowo datang mengunjungi Frida di sana? Jadi saya disini akan bahwa Pak Prabowo saya ingin menarik Terutama, ada berapa kali? Terutama, ada berapa kali? Terutama, ada berapa kali? Terutama, Pak Prabowo tadi di silam juga waktu itu? Ya, ada di silam juga Apa ada Pak Prabowo waktu itu waktu membela Frida? Mau bertemu dengan Pak Prabowo? Sebelum Frida dulu di hukum di sana, di hukum mati ya? Ya Terus bagaimana bisa jadi tidak di hukum mati? Suka cerita? Terus bagaimana? Jadi kalau tidak ada Pak Prabowo, Frida sudah di hukum mati ya? Ya Bisa dengar Bisa dengar saya Bisa lihat Bisa kamu lihat Bisa kamu lihat Bila Trinda sekarang ada di mana Di Atambura Atambura Ya Tinggal di dalam Atambua Atau di luar Atambua Ya di luar Atambua Berapa jam dari kota Di Atambua ke Aku itu Satu jam Pak Satu jam Itu yang di sebelah ibu ya Ya di sebelah Pak Ibu Bila Trinda sekarang Agak lebih gemuk ya Oh my God Ibu Apa Menterinya sudah punya suami kah Sudah 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 Anda sudah berapa Anda sudah berapa Halo 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 Ya Nanti kalau saya ke Atambua Saya cari dari Wilfrida ya Disitu ada Politeknik Dari Universitas Pertahanan Jadi saya Sering saya nengok mereka Saya gak tahu Wilfrida ada di Atambua Sekarang saya Nanti saya cahit ya Wilfrida Wilfrida sekarang sudah punya pekerjaan ya Perkaitan yang sudah tanya Pak Amacara Ya nanti Nanti kan Waktu itu di Johor baru Bekerja di rumah sakit kan Ya Bekerja di rumah sakit Di laki disitu ya Ya mudah-mudahan nanti bisa Terus ya Bisa bekerja di rumah sakit Terima kasih Selamat Nanti sampai kita ketemu lagi ya Wilfrida ya Terima kasih Terima kasih Oke Selamat Terima kasih Wilfrida Baik Terima kasih Wilfrida ya Terima kasih Wilfrida Terima kasih Selamat 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 Teman-teman Semuanya Saya tidak perlu Bercerita banyak Setelah Anda Melihat Degu serangan Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya